Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Semoga kalian selalu dalam berkah Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini Mr. Akang akan berbagi bagaimana kita selalu mendapatkan keceriaan Di saat-saat kondisi sekarang ini Karena keceriaan itu begitu sangat penting Ada satu hal yang perlu Mr. Akang sampaikan kepada kalian Agar bagaimana kita dapat melipat gandakan keceriaan kita Mari ikuti sampai selesai Sahabatku semua Ternyata di zaman sekarang ini keceriaan Senyum, kebahagiaan Begitu sangat langka kita dapatkan Hanya karena satu ujian yang kita dapatkan Bukan hanya kita pada teman-teman Di seluruh dunia mendapatkan ujian ini Tetapi kita harus yakin kita bisa menghadapinya Dan kita dengan bersama-sama pasti akan menggalang kekuatan Dan bersama-sama akan melawan dan melewati ujian ini sampai selesai Kita termasuk orang-orang yang berhasil Dan menemukan kita semua selalu sehat dan bahagia Salah satu menghadirkan kesehatan adalah Kita harus bisa menjaga diri kita Menjaga keluarga kita Menjaga lingkungan kita Agar senantiasa selalu dalam kondisi stereo dan bersih Dan mudah-mudahan dengan selalu saling menjaga inilah Kita bisa mendapatkan kesehatan Dan yang penting itu adalah Kita harus mencari sesuatu yang kita konsumsi Yang dapat meningkatkan keceriaan kita Yaitu dapat menggandakan keceriaan kita Nah akan jadi ingat zaman masa lalu Bahwa zaman masa lalu itu ada sebuah nama buah-buahan Yang dapat melipat gandakan keceriaan kita Memang buah-buahan ini sudah langka sekarang Tetapi kalau ditemukan ini cukup luar biasa Ya kan Katanya yang asem-asem ini saat ini kalau dikonsumsi baik Tapi kalau menurut Mr. Akang Tidak semuanya baik yang asem-asem Ketek juga asem Akhirnya masa mau menjelitkan ketek tidak baik Begitu duduk di pasir kucing juga mengeluarkan yang asem-asem Yang jelas yang vitaminnya banyak Untuk meningkatkan imun tubuh kita Untuk menjaga energi di tubuh kita Ya kan yang asem-asem itu memang banyak ya rasanya Tapi ada satu buah yang asem yang menimbulkan keceriaan Untuk kita bisa menghadirkan keceriaan Dengan berdifat ganda Kalian mau tahu enggak Ya Nama buah itu adalah buah zaman kimbenen Kalau selalu ingin bahagia Maka harus selalu konsumsi buah ini Buah apakah itu namanya? Buah ganda ria Jadi ria-nya digandain sama dia Selalu bahagia Selalu kita ria terus He he Nyari yuk Buah ganda ria yuk Terima kasih selamat menikmati